Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Code Film dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu diberikan rizki yang melimpah dan dimudahkan segala urusannya Nah sahabat pada kesempatan kali ini QF akan merangkum alul cerita film Focus yang dirilis pada tahun 2015 Focus menceritakan tentang seorang penipu segaligus pencuri ulung bernama Nicky yang diperankan oleh aktor kenamaan Will Smith Nicky menjalankan aksinya dengan mengalihkan fokus dari calon korbannya dengan keahlianya Oke sahabat tanpa perlu berlama-lama kita langsung saja ulas alur cerita filmnya Di awal film kita diperlihatkan seorang bernama Nicky sedang makan di sebuah restoran Dari kejauhan terlihat seorang gadis sedang digoda oleh om-om perut buncit Merasa risih dengan perut om itu dia pun berbohong mengatakan jika dia sedang ditunggu temannya Gadis itu pun datang menghampiri Nicky yang sedang menyantap hidangan makan malamnya itu Dia juga memperkenalkan dirinya sebagai Jess dan meminta tolong kepada Nicky Untuk mengaku sebagai pacar dari Jess karena dia diganggu oleh om-om itu Akhirnya mereka berdua pun saling mengobrol disana Setelah mengobrol Nicky menawarkan Jess untuk diantar pulang Tapi disini Jess dengan godaannya mengatakan jika dia tinggal di hotel itu Singkat cerita mereka pun akhirnya berdua di kamar Jess Saat akan melakukan mantap-mantap tiba-tiba datang laki-laki yang mengaku suaminya Jess Laki-laki itu pun segera mengancam Nicky dan menodongnya pakai pistol Namun karena Nicky yang pintar dia tahu kalau dia sedang dijebak dari awal dia bertemu Jess Nicky dengan tenangnya malah menyuruh laki-laki itu untuk menembak Nicky Merasa ketahuan laki-laki itu dan Jess pun akhirnya mengaku dan Nicky segera pergi dari sana Selang beberapa saat Jess yang keluar dari hotel diikuti oleh Nicky Disana mereka kemudian mengobrol dan Nicky mengatakan bahwa amatir akan terbunuh di dalam dunia penipu Jess pun meminta Nicky untuk mengajarinya keterampilan menipu Akhirnya ia setuju kemudian mengajari Jess keterampilannya dalam mencuri yaitu dengan cara mengalihkan fokus calon korbannya Keesokan harinya Nicky yang sedang makan siang didatangi Jess Jess meminta pada Nicky agar bisa bergabung dengan timnya menjadi penipu yang hebat Kemudian Nicky pun memperkenalkan Jess pada salah satu temannya Dan dia diajak untuk melakukan aksi copet dengan kerja sama tim dengan mengalihkan fokus pada korbannya Setelah mendapatkan hasil curian mereka Jess diajak ke markas Nicky yang ternyata disana banyak sekali perhiasan mahal yang mereka dapatkan dari mencuri Disana Jess tertarik dengan sebuah kalung namun Nicky tak memperbolehkannya Keesokan harinya Jess diajak Nicky pergi menonton pertandingan futbol Namun karena dia tidak mengerti futbol Jess lalu melakukan taruhan dengan menunjuk seseorang dan menebak apa yang akan dilakukan selanjutnya Saat mereka sedang bertaruh seorang bernama Li Yuan dari samping tiba-tiba ikut untuk taruhan Di permainan mereka taruhan terus digandakan yang akhirnya taruhan itu hanya Nicky dan Li Yuan Nicky yang selalu kalah menggandakan taruhannya sampai 1,2 juta USD Dan lagi-lagi Nicky kalah dalam memilih kartu yang paling besar Namun hal itu tidak membuat Nicky mundur Nicky menggandakan lagi taruhannya dan menyuruh Li Yuan memilih salah satu pemain yang nantinya Jess disuruh menebak mana yang dipilih oleh Li Yuan Hal itu dianggap gila oleh Jess bahkan dia sempat tidak mau melakukan itu Tapi Nicky tetap memaksanya dan akhirnya Jess mau menebaknya Jess awalnya kebingungan pemain mana yang dipilih Li Yuan Tapi tiba-tiba dia melihat salah satu pemain yang ia kenal dan dia menebak jika nomor 55 lah yang dipilih Li Yuan Li Yuan pun kaget dengan tebakan Jess yang ternyata benar ... Oh man Dude what are you doing? I'm good for it Setelah mendapatkan uang yang sangat banyak Niki mengatakan jika hal itu sudah direncanakan terlebih dahulu Niki dan komplotannya membuat alam bawah sadar Liyuan secara tidak langsung hanya melihat nomor 55 Dengan cara di jalan saat macet banyak sekali nomor 55 disana Kamar hotelnya juga bernomor 55 dan bahkan pelacur yang disewa Liyuan pun mempunyai tato 55 Jadi setiap hari Liyuan hanya melihat nomor 55 Setelah mengatakan itu Niki tiba-tiba memberhentikan mobilnya Dan memberikan uang bagian pada Jazz dan meninggalkannya disana Tiga tahun kemudian di Argentina Niki terlihat sedang berada di area balapan F1 Menjadi teknisi salah satu tim Formula One Disana Niki ditemui seorang konglomerat bernama Rafael Gariga Gariga meminta Niki untuk menyingkirkan tim F1 milik Max Queen Walaupun ia sudah memiliki teknologi canggih bernama EXR Niki lalu menjelaskan rencananya pada Gariga bahwa ia akan memanfaatkan teknologi Gariga tersebut Untuk membuat Max Queen lengah dan memberikan EXR palsu yang telah dimodifikasi oleh Niki Pada malam harinya Niki pergi ke pesta dimana semua tim dari Formula One berkumpul disana Saat akan menjalankan rencananya Niki melihat Jazz yang turun dari tangga dan menghampiri Gariga yang membuat Niki cemburu Lalu ia mencoba menenangkan diri sebentar Kemudian Jazz menghampiri Niki dan menceritakan bahwa ia kini menjalani hubungan dengan Gariga Selain itu ia juga berhenti menipu dan mencuri Ia juga meminta Niki untuk berpura-pura tidak mengenalinya karena tidak ingin masa lalunya diketahui oleh Gariga Dengan perasaan cemburu Niki kembali menjalankan rencananya dengan meminum banyak alkohol dan menghampiri Gariga Disana Niki membukuli Gariga dan mengatakan jika Gariga telah mencuri teknologi EXR miliknya Hal itu dilakukan agar semua orang melihat khususnya Max Queen Max Queen yang mendengar semua itu merasa tertarik dengan apa yang dikatakan Niki dan rencananya pun berhasil Max Queen kemudian meminta pengawalnya untuk mengajak Niki makan siang bersama dan berbincang di balkon hotel Di perbincangan itu Niki meminta 3 juta euro untuk teknologi EXR yang diinginkan Max Queen Dan Max Queen pun setuju dengan permintaan dari Niki Scene pun berganti Jess terlihat sedang berbelanja di sebuah toko Setelah selesai ia melihat seorang ibu-ibu yang menjatuhkan tasnya saat menaiki bus Jess yang melihatnya mengejar ibu-ibu itu namun tidak sempat memberikan tas tersebut Ia kemudian mencari alamat ibu-ibu tersebut tapi justru malah bertemu dengan Niki disana Disana Niki mengatakan bahwa ia ingin bersamanya kembali Dia bahkan sangat semburu melihat Jess bersama Gariga Namun Jess mengatakan jika dia tidak bisa bersama Niki lagi Dia lebih memilih Gariga karena Niki telah membohonginya 3 tahun yang lalu Jess pun pergi meninggalkan Niki disana Saat Jess berjalan sebuah mobil menghadangnya dan entah apa yang terjadi Malam harinya Jess memutuskan untuk mengunjungi Niki di hotelnya dan mereka langsung melakukan hal yang diinginkan Esok paginya Niki ditelepon oleh Owen asisten Gariga jika dia sudah berada di depan kamar Niki untuk memberikan data EXR Niki dan Jess pun panik mendengar hal itu Melihat kepanikan itu Owen pun curiga dengan kamar Niki yang berantakan Lalu dia mulai menggeledah kamar Niki namun tidak menemukan apa-apa disana Ternyata Jess bersembunyi di balkon sebelah dan Niki mengatakan jika ia menunggu nanti malam jam 7 untuk mengajak Jess pergi dari Argentina Siang harinya Niki menjual EXR pada Max Queen dan ternyata Niki juga menjualnya ke semua tim Formula One Yang membuat Niki menghasilkan uang 27 juta USD Hal itu pun diketahui oleh Gariga yang membuat dirinya marah dan menyuruh anak buahnya mencari Niki Terlihat anak buah Gariga mengendarai mobil dengan kecepatan penuh dan menabrak mobil yang dikendarai Niki dan Jess yang akan pergi dari Argentina Di sebuah tempat Gariga menghampiri Niki dengan marah karena yang dijual oleh Niki kepada Max Queen Dan 8 orang lainnya ialah EXR yang asli bukan palsu seperti yang dijanjikan oleh Niki Gariga yang ingin mengetahui bagaimana cara Niki mendapatkan EXR yang asli Dia membekap hidung Jess agar tidak bisa bernafas dan menyuruh Niki mengatakan bagaimana caranya Hal itu membuat Niki mau tidak mau menjelaskan bagaimana ia memanfaatkan Jess Untuk mendapatkan semua informasi EXR lewat alat yang ditempelkan pada Jess Dan dia mengkopi semua dengan data-data yang Niki punya Setelah mengatakan itu tiba-tiba Owen menembak Niki tepat di dedanya yang membuat Gariga dan salah satu anak buahnya panik disana Gariga pun dengan cemasnya menyuruh Owen untuk membersihkan itu semua Dan dia pergi bersama anak buahnya karena tidak mau ada polisi yang tahu Setelah Gariga pergi Owen menghampiri Niki yang sedang sekarat dan menolong Niki dengan sebuah suntikan yang ditancapkan tepat di lubang bekas tembakan itu Hal tersebut membuat Niki secara perlahan tersadar Dan ternyata semua itu sudah direncanakan Niki bersama Owen Owen pun membawa Niki ke rumah sakit dan di perjalanan Owen menceritakan pada Jess Jika sebenarnya dia adalah ayah dari Niki yang bekerja dengan Gariga selama 3 tahun untuk melancarkan penipuan tersebut Namun saat sudah sampai di depan rumah sakit Owen memberhentikan mobilnya dan membawa pergi uang 27 juta dolar itu Kemudian film pun berakhir Terima kasih telah menonton